Dalam momentum Hari Anak Nasional ke-40 di Kabupaten Vak-Vak Papua Barat, Wakil Bupati Vak-Vak Yohana Dina Hindom menegaskan anak-anak harus dilindungi dari kekerasan. Itu disampaikan Wakil Bupati Yohana Dina Hindom dalam sambutannya dikutip tribunpapuabarat.com di Gedung Windertuar Vak-Vak Rabu, 24 Juli 2024. Anak-anak merupakan kelompok rentan, sehingga segala upaya harus bagaimana anak-anak kita untuk harus dilindungi dari kekerasan, tuturnya. Dikatakan Yohana Dina Hindom, lintas sektor terkait harus berperan ekstra untuk bagaimana mewujudkan anak-anak yang aktif dan berdaya. Kami pemerintah daerah sudah mempunyai kebijakan untuk mengentaskan kasus kekerasan anak di Vak-Vak, tetapi ini kerja bersama semua pihak, tuturnya. Untuk itu, ia mengajak peran semua pihak dan keterlibatan agar semakin memperhatikan kondisi anak-anak Vak-Vak. Karena merekalah generasi emas kita di Vak-Vak Papua Barat, kita berharap apa yang menjadi kebutuhan dan potensi bahaya mereka dapat dihindarkan atau diminimalisir, impuhnya. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Vak-Vak atas terselenggaranya acara tersebut. Acara tersebut dirangkaikan dengan giat sosialisasi terhadap isu-isu kekerasan terhadap anak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!